Kelompok relawan Ganjar Pranowo atau GP Mania dikabarkan akan segera dibubarkan. Sontak kabar ini pun ramai dan menjadi sorotan publik. Beredar juga di media sosial undangan konferensi pers yang akan dikelar pada hari kami 9 Februari 2023 terkait dengan pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania. Pembubaran relawan Ganjar Pranowo Mania ini disampaikan Ketua Umum GP Mania, Emmanuel Ebenezer. Menurut Noel, hal ini lantaran dirinya tidak lagi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden untuk pemilihan umum mendatang. Terkait dengan hal tersebut Ketua Sahabat Ganjar Pranowo Jawa Tengah Ahmad Mudlor mengatakan bahwa hak tersebut merupakan hak kelompok GP Mania. Ia juga menegaskan pembubaran tersebut tidak berimbas pada kelompok relawan Ganjar lainnya. Kebubaran dari itu GP Mania itu hak asasi mereka. Jadi kita menurut saya itu tidak mau komen lebih lanjut dan lebih dalam. Ada imbasnya enggak Gus ke Sahabat Ganjar terkait pembubaran itu? Tentang imbas terhadap Sahabat Jawa Tengah Pranowo SGB jelas tidak karena sendiri lain antara GP Mania dengan SGB itu lain. Kalau GP Mania kita tidak kenal lah, kita tidak tahu. Yang jelas tidak jadi imbasnya lah. Tidak ngefek. Ketua Umum GP Mania, Emmanuel Ebenezer, rencananya akan menjelaskan alasan penarikan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah itu pada Kamis 9 Februari 2023. Tim Liputan, Kompas TV, Jawa Tengah.